Intro Ada kebersamaan yang tak biasa antara Luki Hakim dan ayam gundul tanpa bulu peliharaannya yang diberi nama Agil, kependekan dari ayam bugil. Ya, pasca kembali hidup mendudas lepas bercerai dari Tiara Dewi, Luki memang mulai kembali memiliki banyak waktu untuk mengurai kebersamaan dengan hewan-hewan peliharaannya tak terkecuali si Agil. Dan kebersamaan yang tak biasa antara Luki dengan Agil tampak dari cara Luki memperlakukan ayam uniknya itu. Seperti anaknya sendiri, Luki pun sampai memakaikan dia purse serta baju khusus saat akan mengajak Agil jalan-jalan dengan mobil sportnya. Dan seperti inilah keseruan Luki Hakim saat mengenakan dia purse dan baju untuk ayam bugil kesayangannya itu. Halo pemeriksa Intense, ketemu lagi sama saya Luki Hakim. Jadi sore-sore begini, di depan rumah saya hujan-hujan sambil nongkrong sama ayam. Ayamnya nggak kayak ayam-ayam yang lain pada keliaran, ayam saya ini nurut diem gitu. Karena tinggal di rumah, terus ini dia kedinginan karena hujan. Jadi ayam ini kan karena nggak ada bulu, jadi kalau hujan itu suka kedinginan. Kalau panas suka kepanasan, makanya ditaruh di dalam rumah. Ini dia kedinginan, harusnya dipeluk sih, kasihan. Ini ada dua baju, jadi biar matching. Kalau ini kan merah-merah banget, jadi saya pake yang ini. Jadi merah, ininya pake yang putih. Kita udah sampe, habis beli popok buat si Agil. Ada orang yang anggap saya itu setengah begini gitu ya. Rada-rada error karena masa pergi sama ayam. Sebenernya gampang, saya sering ngeliat dan orang jalan-jalan sama anjingnya gitu. Jalan-jalan sama anjing, dibawa di mobil, ataupun kemana sama anjing. Lah emang saya sama ayam nggak boleh. Mungkin karena orang nggak bisa ngelatih ayamnya sampe sejinak ini. Saya sayangi dia, seperti saya menyayangi binatang piaraan. Kalau dia mati, ya berarti memang udah waktunya dia harus diambil sama yang punya. Aku mau kamu, ya cuma kamu. Sementara itu di lokasi berbeda, tepatnya di sebuah pasar hewan peliharaan yang terletak di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Syabila atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bila Berbeci Karang justru tengah asik mencari hewan peliharaan. Bila berniat membeli dan memelihara kucing Persia yang memang sudah lama diidam-idamkannya. Namun setibanya di lokasi, Bila justru kebingungan lantaran banyaknya jenis kucing dan hewan peliharaan yang ada. Setelah berpindah dari satu kandang ke kandang lainnya, Bila akhirnya mendapati kucing idamannya. Namun sayang, meski sempat melewati proses tawar-menawar yang alot, Bila tetap gagal membawa pulang kucing tersebut, lantaran tidak adanya kesepakatan harga dengan sang penjual. Hai, Bumirsa Intens. Nah, hari ini Bila lagi ada di Pasar Hewan yang lokasinya ada di Jakarta Selatan. Rencananya Bila sih mau lihat binatang-binatang nih ada apa aja sih di sini. Terus kepikiran mau beli kucing Persia, cuman lihat dulu aja deh nanti di sana. Yuk ikutin Bila terus. Ya ampun lucu banget. Ya kayaknya sih jinak. Ini masih kecil gitu. Masih kecil gitu, jadi masih suka main. Cuman gak rata, Pak. Lucu banget. Bulunya lembut banget, sumpah. Kucingnya lucu-lucu banget, apalagi yang ini. Ini harganya berapa sih, Pak? 1,5. 1,5. Bisa dikurangin gak, Pak? 500 ribu gitu. Kurang sedikit boleh ya, kurang. 500 ribu, Pak? Dikit banget, Pak. 500 ribu. 500 ribu. Masih jauh. 600 deh. Ya 12,5 lah. 12,5? 1,2,5. Oh, 1,290. Ya, Pak. 1 juta deh. Gak ada apa, Mbak? Gak ada apa nih, Pak Mirsa. Dari 1,5 juta dikurangin sama Bapaknya cuma 1,250 ribu. Aku nawar 1 juta gak ada apa. Ya udah lah, pokoknya udah Bapak simpan aja dulu ini buat saya deh. Nanti next time kalau ada waktu, saya kesini lagi saya beli. Mbak, teman-teman, Pak Artok. Meski kecewa lantaran gagal memboyong kucing idamannya, namun bukan berarti petualangan seru bila di pasar hewan berakhir. Darah kelahiran Bekasi 18 tahun lalu itu justru kian asik bermain dengan sejumlah hewan peliharaan, mulai dari sugar glider, hamster hingga musang. Tak terlihat sedikitpun rasa jijik atau takut pada dirinya saat bermain-main dengan beragam jenis hewan peliharaan tersebut. Dan seperti inilah keseruannya. Mirsa, ternyata disini ada banyak banget kucingnya, lucu-lucu. Terus juga disini ada hamster, lihat. Ada hamster, terus... Ih, iya ampun, lihat, 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 lihat. Abis ngelainnya deh kayaknya, ya ampun, lucu-lucu banget. Lihat, lucu banget. Dia namanya sugar glider dan dia punya ciri khas bisa terbang. Ya ampun, digigit kan nanti. Ada, ada. Dulu aku juga sempat pelihara hamster, cuman karena... Nggak! Mau jatuh. Hei! Yaudah deh, kalau gitu pemirsa, sudah berakhir aktivitas gila di pasar hewan ini. Nanti next time, kalau bila jadi ingin berikusing, kita kesini lagi. Dari petualangan seru bila BRB, maka inilah ajang penghargaan bergensi Silet Awards 2017 yang malam puncaknya akan segera disiarkan secara langsung di layar kaca RCTI. Selamat malam dan selamat datang di ajang penghargaan Silet Awards. Price Silet Awards. Price Silet Awards adalah... Dan pemenangnya adalah... Dan pemenangnya adalah... Dan kali ini Silet Awards akan memberikan penghargaan untuk 9 kategori serta 2 kategori spesial. Dari 9 kategori tersebut, maka kategori aktor tersilet yang nominasinya terdiri dari Agus Kuncoro, Arban Yaziz, Eza Yayang, Beng Beng, dan Umay Shahab menjadi salah satu kategori yang paling sengit persaingannya. Lalu siapakah aktor yang nantinya akan membawa pulang sebagai yang tersilet? Yang pertama masuk ke website rcti www.rcti.tv.slashsiletworks, kemudian klik vote yang berada di bawah foto nomini. Yang kedua via SMS, caranya ketik silet spasi kode nominasi dan kirim ke 95151. Yang ketiga vote via Instagram dengan cara follow Instagram at silet underscore indigo, kemudian pilih postingan kategori vote, lalu like serta vote dengan cara komen dengan format hashtag silet 2017 dan kode nominasinya. Ayo dukung aktor favorit Anda masing-masing. Demikian pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus sastikan Intense pukul 10 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCT. Sebagi saatnya ada ada yang lebihandsak. Terus sastikan int rather, meaning, observing video ini yang terpat yang melepas. Terus sastikan Intense Jennie przez Berolah World sub indo by broth3rmax